Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Judea yang diseberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, Tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firmannya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula, tidaklah demikian. Murid-murid itu berkata kepadanya, Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, Supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, Biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, Dan kemudian ia berangkat dari situ. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harusku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, Turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, Perintah yang mana? Kata Yesus, Jangan membunuh, Jangan berzinah, Jangan mencuri, Jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, Dan kasihilah sesamamu manusia, Seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, Semuanya itu telah kuturuti, Apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, Jikalau engkau hendak sempurna, Pergilah, Juallah segala milikmu, Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, Dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, Pergilah ia dengan sedih, Sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum, Daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, Sangat gemparlah mereka dan berkata, Jika demikian, Siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, Bagi manusia hal ini tidak mungkin, Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Pada waktu penciptaan kembali, Apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, Kamu yang telah mengikut aku, Akan duduk juga di atas dua belas tahta, Untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, Saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, Bapak atau ibunya, Anak-anak atau ladangnya, Akan menerima kembali seratus kali lipat, Dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi, Banyak orang yang terdahulu, Akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir, Akan menjadi yang terdahulu. Terima kasih telah menonton!